Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Innakum wa ma ta'budun amintunillahi Hasabu jahannama antum laha waridun Lau kanaha ula'i alihatam ma waraduha wa kullung fiha kholidun Asyadu an la ilaha illallah waqtahu la syarikala Wa asyadu anna muhammadan abduhu Wa rasuluhu la nabiya wa la rasula badahu Allahumma salli wa sallim wa barikala muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi Wa mandabi'ahum bi insani ila yaumittin amma abaduh Wa ya ayuhal hadirun wal hadirat Usiku manafsi bitakwallah faqot fazal muttahkun Para bapak, para ibu, saudara sekalian Jamaah pengajian yang dirahmati Allah Alhamdulillah Kita semuanya dipertemukan oleh Allah Di masjid ini dalam keadaan sehat walafiat Mudah-mudahan Pertemuan ini dibarengi daya Allah subhanahu wa ta'ala Amin Para bapak dan ibu, saudara sekalian Manusia dilahirkan di dunia ini Walau dulu Pernah Diambil saksi oleh Allah Sebagaimana Allah menghabarkan Di surat ala araf Di ayat 172 Itu pernah dihabarkan kita Pernah Menjadi saksi Atas kekuasaan Allah Allah menyatakan Wa'idh aqadharabuka mimbani adama Minduhurihim Durriyatahum wa asyadahum ala angfusihim Alastubirabikum kolubala syahidnah Antakulu yaumal kiamati Inna kunna anhadha ghofilin Dan ingatlah Ketika Tuhanmu Mengeluarkan anak-anak adam Dari sulbi mereka Dan Allah mengambil kesaksian Terhadap jiwa mereka Seraya Allah berfirman Bukankah aku ini Tuhanmu Kita dulu Bapak-Ibu sekalian Sebelum lahir Menjawab Mereka menjawab Betul Engkau Tuhan kami Kami menjadi saksi Lalu Allah menyatakan Kami lakukan yang demikian itu Dilakukan sumpah itu Atau persaksian itu Agar di hari kiamat Kamu tidak mengatakan Kamu tidak mengatakan Sesungguhnya kami Bani Adam Adalah orang-orang yang Lengah terhadap Ini terhadap Keisaan Allah Agar tidak mengatakan Seperti itu Oleh karena itu Diambil saksi kita Sebelum lahir ke dunia Atau agar supaya Tidak mengatakan Atau agar kamu tidak mengatakan Sesungguhnya Orang-orang tua kami Yang telah mempersekutukan Tuhan Mingkobelu Sejak dahulu Biar kamu ingat Wakunna Wakunna Duryatam Mimbakdihim Sedangkan kami ini adalah Anak-anak keturunan Yang datang Sesudah mereka Dia tidak mengatakan Seperti itu Itu kan yang melakukan Bapak-bapak kami Mbah-mbah kami Nah kami ini Anak keturunan mereka Maka apakah engkau Ya Allah Akan membinasakan kami Karena perbuatan Orang-orang yang sesat dahulu Agar supaya tidak mengatakan Seperti itu Bapak Dibiar tidak menyalahkan Bapak Mbah-mbahnya Bapak-bapaknya dulu Kalau misalkan Bapaknya Mbahnya dulu Memang perbuatannya Seperti itu Itu kan urusannya baik Tapi dirinya Yang Lahir belakangan itu Punya tanggung jawab Sendiri Nah setelah lahir Ke dunia Terpengaruh Terpengaruh Dengan dunia Karena gemerlapanya Dunia Sehingga pernyataan Yang dulu Waktu Sebelum lahir itu Diingkari Bapak-bapak Sekalian Karena terinterupsi Oleh dunia Sehingga Kepercayaannya Bercabang Yang mengakui bahwa Allah itu Maha Kuasa Allah itu Maha Esa Tapi masih Mereka takut Atau mengakui Ada kekuasaan Atau Kekuatan Seperti Allah punya Seperti Kekuatan Kekuasaan Allah Sehingga mereka Takut Dengan Lingkungan itu Maka Yang terjadi Adalah Mereka Juga Yakin Adanya Allah Tapi juga Yakin Adanya Kekuatan Selain Allah Yaitu Yang disebut Oleh Allah Musrik Perbuatannya Namanya Sirik Orangnya Namanya Musrik Maka Ketika Dulu Apa Perkembangan Manusia Sejak Nabi Adam Nabi No Kemudian Nabi Ibrahim Nabi Ibrahim Dihutus oleh Allah Untuk Membersihkan Sesembahan Sesembahan Termasuk Sesembahan Selain Allah Termasuk Membangun Ka'bah Itu Perintah Allah Untuk Membangun Ka'bah Lalu Diperintah Oleh Allah Dengan Nabi Ismail Itu Putranya Untuk Membersihkan Kesirikan Bapak Setelah Generasi Nabi Ismail Kebawah Sampai Ke Suku Kures Di Mekah Nah Disitu Mereka Dari Suku Kures Itu Karena Tidak Mengenal Nabi Dan Rasul Sebelumnya Kecuali Dari Kelompok Keturunan Nabi Iskat Banyak Nabi Banyak Rasul Tetapi Dari Keturunan Nabi Ismail Tidak Ada Akhirnya Mereka Ini Terinterupsi Oleh Kegemergerilannya Dunia Sehingga Mereka Ya Menyembah Allah Ya Tawaf Di Kaabah Tapi Ya Percaya Ada Kekuatan Selain Allah Dulu Ada Bani Zurhum Bapak Tapi Bani Bani yang lain Yang namanya Sakif itu Kepingin Seperti Bani Zurhum Namun Mereka Tidak Bisa Melakukan Seperti Bani Zurhum Tidak Bani 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 Sakif itu Ditutup Ditutup Rapat Dihilangkan Jejaknya Jadi Pernah Pernah Hilang Ini Sumber Yang Yang dulu Dari Ismail Nabi Ismail Sumber Zam Zam Ini Ditutup Sumbernya Rapat Oleh Bani Zurhum Agar Mereka Tidak Bisa Minum Jejaknya Sulit Untuk Dicari Sudah Ditinggal Bani Zurhum Keluar Dari Mekah Nah Yang menguasai Siapa Yang menang Tadi Itu yang Menguasai Tapi Mereka Akhirnya Tidak 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 Menemukan Sumber Air Zam Zam Itu Karena Tidak Bisa Menemukan Maka Mereka Kehausan Bapak Mencari Air Sulit Sekali Nah Barulah Kalau Sudah Semacam Itu Akhirnya Si Ada Orang Namanya Amer Itu Orangnya Ahli Sudah Kho Orang Yang Menunaikan Ibadah Haji Itu Diberi Sudah Kho Pernah Sampai Menyembelai Unta Lebih dari 500 Lebih dari 500 Unta Disembelai Untuk Menjamu Orang Orang Haji Tapi pada Akhirnya Dia Kesam Ke Palestina Ketemu Orang Orang Disana Yang Menyembah Berhala Nah Itulah Akhirnya Sesembahan Itu Diambil Dibawa Ke Mekah Karena Orang Orang Disana Ditanya Oleh Si Amr Ini Kamu Apa yang kamu Sembah Ya Ini Yang Saya Sembah Ini Saya Mintai Hujan Saya Diberi Ini Saya Mintai Air Kami Bisa Minum Wah Kalau Begitu Ini Cocok Di Muka Karena Disana Sulit Air Akhirnya Minta Dari Satu Berhala Itu Dibawa Ke Mekah Di Pintu Gerbang Mekah Dipasang Disana Orang Orang Yang Mau Berangkat Yang Haji Disuruh Tunduk Pada Patung Itu Nah Patung Itu Yang Besar Besar Patung Yang Ada Itu Namanya Lata Kan Ada Empat Yang Besar Ada Lata Ada Uza Ada Manata Ada Hubal Maka Orang Orang Yang Haji Disamping Tawaf Juga Menyembah Seperti Itu Orang Orang Mekah Waktu Niku Membuat Satu Membuat Patung Masing-masing Singkodokaro Di pintu gerbang Di rumahnya Masing-masing Dan Akhirnya Di sebelahnya Kakbah itu Diberi patung Nih Asal mulanya Patung-patung Yang ada Di sebelah Menyebelahnya Kakbah Itu ada 360 Patung Ini Patung-patung Di sebelahnya Kakbah Nih Ada Yang besar Ada Yang kecil Dulu Kakbah kan Seperti ini Belum Hitam Sekarang Seperti Sekarang Ini Eh Amr bin Luhai Namanya Kepok Memuka Agama Orang Terpandang Juga Di suatu Waktu Dia Berkesempatan Pergi Ke Dekat Dan Itu Adalah Tempat Yang Melikisi Dua Dua Aleksina Dua 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 Kalau Orang Itu Tidak Tau Itu Tentang Anak Jadi Semua Anak Itu Banyak Yang Yang Dari Dari Samp Tapi Tidak Dari Menurut 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 Selaku Kokok Kok Komun Datang Tergerak Menurut Kondisi Keadangan Orang Orang San Sampai Banyak Yang Menurut Yang Menurut Yang Mereka Bila Menurut 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 Ini Akhirnya Dibawa ke Mekah Bapak-Ibu sekalian Orang-orang Yang Tolak Di Mekah Menurut Menurut Memiliki Selaku Keinginan Atau Tenggara Amr Amr Dibawa Diterima 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 Akhirnya Dulu Menurut Orang-orang Sampai Amr Dibun Diterima 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 bapak ibu sekalian nah ini yang disembah pertama oleh mereka disamping tawaf jadi tawaf yang nyembah itulah namanya perbuatan sirik atau perbuatan mesrik awal mulanya patung-patung yang muncul di sebelahnya kaabah itu dibawa oleh Amr bin Luhai tadi dari negara lain yang bernama 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 itu itu dulu bapak ibu sekalian yang disembah oleh umatnya nabi Nuh sebagaimana di surat 71 ini surat 71 surat Nuh di ayat 23 itu Allah menyatakan begini ini kalau diterjemahkan ya Tani dan mereka berkata umatnya nabi Nuh jangan sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Tuhan-Tuhan kamu dan jangan pula sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan kepada Wat patung Wat patung Wat namanya dan jangan pula meninggalkan meninggalkan sesembahan kita Suwa Suwangi patung jenengi patung Suwa kemudian Yahud Ya'ud dan Nasr ini semua nama orang-orang Soleh Soleh orang-orang Soleh untuk mengenang mereka dipatungkan jenengi Suwa Yahud Wat Ya'ud dan Nasr itu orang-orang Soleh untuk dikenang akhirnya dipatungkan kan anak cucunya tidak diberi pelajaran maka anak cucunya meneruskan kebiasaan bapak-bapaknya mbah-mbahnya dan setelah datang Nabi Noh kemudian diluruskan mereka tidak bisa menerima termasuk zaman-zaman sekarang sampai Nabi Muhammad S.A.W mereka itu kalau diluruskan tidak bisa menerima sehingga Allah menyindir di dalam Quran surat 2 ayat 170 surat Al-Baqarah disindir kali Allah mengatakan Al-Baqarah 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 ikutulah apa yang telah diturunkan oleh Allah namanya Al-Quran kalau mereka menjawab tidak jawaban mereka tidak saya tidak ikut Quran nah ikut sopok bahasa Kulaw orang itu mengatakan tetapi kami hanya mengikuti apa yang telah kami dapati dari perbuatan nenek moyang kami sehingga mereka ini mempertahankan kebiasaan nenek moyang itu dahulu sampai sekarang sampai kiamat nanti mereka yang tidak memahami Al-Quran yang tidak mempelajari maka yang terjadi adalah mereka mempertahankan kebiasaan nenek moyang yaitu menyembah selain Allah tadi sampai Allah mengatakan apakah mereka mengikuti pula walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui sesuatu apapun dan tidak mendapatkan petunjuk apa yang jadi ikuti tapi sulit mereka diarahkan kepada kebenaran itu sulit sehingga di masa sebelum Rasulullah diutus posisi keadaan Mekah ini sehingga terjadi seperti ini banyak banyak patung-patung yang dipajang di sebelah menyebelah tapi ini masih dipakai untuk toaf jadi toafnya jalan ya toaf ya jembah patung itulah terinterupsi oleh keadaan dunia terinterupsi dianggap yang memberi rezeki itu laut sehingga laut itu dimuliakan dikai sesajen orang yang hidup di daerah pegunungan dianggap gunung itu membawa rezeki dari mereka sehingga kai rezeki gunung sehingga mereka punya acara menghormati gunung yang hidupnya tidak di gunung tidak di laut di darat biasa mereka kadang-kadang mencari apa perantara kenapa jenis perantara wasilah karena tidak ada gunung tidak ada laut ada yang mencari wasilah lewat orang yang mati bahwa orang yang mati itu kadang-kadang dianggap bisa memberikan safaat bagi yang hidup itu namanya terinterupsi jadi pengaruh dunia ini benar-benar membuat orang ini terlengah karena terlengah akhirnya mereka asyik disitu lupakan Allah bahwa yang memberikan kehidupan di dunia ini yang buat kaya membuat miskin membuat sehat membuat sakit membuat hidup membuat mati itu hanya Allah subhanahu wa ta'ala bukan yang lain semua yang ada di sekitar kita ini ciptaan Allah sama dengan kita kita dicipta oleh Allah benda hidup makhluk hidup yang di sekitar kita diciptakan oleh Allah yang benda mati nah bapak ibu sekalian besok para patung seperti ini oke itu nanti di dalam Quran surat 6 di ayat 22 itu ditanyakan oleh Allah ini pertanyaan Allah ingatlah hari yang di waktu itu kami menghimpun mereka semuanya menghimpun itu kenapa ngumpulkan hari dikumpulkan mereka semuanya itu namanya hari kiamat yaumul ba'aj hari dibangkitkan oleh Allah Allah menyatakan ingat besok aku akan mengumpulkan semua manusia dikumpulkan di hari itu kemudian Allah menyatakan kemudian kami berkata kepada orang-orang musrik perkataan ingatan pertanyaan Allah dimanakah sembahan-sembahan kamu yang dahulu kamu katakan sekutu-sekutu kami ini saya ingin tidak ada yang dulu disembah di dunia itu tidak muncul yang diakini di dunia katanya mendapat atau memberi kesehatan memberi keselamatan memberi rezeki tidak ada tidak ada karena itu menurut tafsirnya Ibnu Kasir ayat ini menceritakan Allah menceritakan keadaan orang musrik nanti dimaksar jadi pada hari kiamat nanti Allah akan menanya kepada mereka tentang berhala-berhala tentang yang disembah yang diyakini mempunyai kekuatan kekuasaan di dunia ini itu jenis tandingan-tandingan pertanyaannya Allah mana sesembahan atau tandingan-tandingan yang kamu dulu kalian waktu di dunia kamu katakan sekutu-sekutu kami mana di ayat dua-duanya tidak ada tandingan-tandingan itu kalau pada zaman dahulu yang zaman Rasulullah yang paling besar latah uzzah manatah hubal di situ yang liatnya kecil-kecil tangan-tangan di sini di sini di sini di sini sebelah pintu di atas kayu di sembah cili-cili itu kalau di kelompok waktu futukul Mekah itu sekitar 360 berhala oke pulak diadai oke Tuhan-Tuhan telung itu sudah tidak lah seperti sekarang sudah beda karena zamannya beda gayanya juga beda kita tidak tidak ada niatan untuk mencemok mereka tapi ditinjau dari Islam perbuatan yang seperti ini adalah termasuk orang-orang yang dulu pada zaman Nabi Muhammad sebelum ini nah itu dipandang dari sudut Islam adalah seperti pada masa zaman sebelum Rasulullah tapi bagi mereka berjalan baik tidak ada salahnya itu kan mereka dipandang dari Islam kalau Islam memandang itu namanya memduakan Allah karena ada suatu tempat yang dianggap memberikan apa keselamatan atau Bapak Bapak sekalian atau seperti ini sama juga kita tidak mencemok tetapi melihat dari pandangan Islam kalau dilihat dari sudut Islam maka perbuatan semacam ini namanya menduakan Allah nanti akan ditanya ini nanti akan ditanya oleh Allah aina suraka hukum mulat dinakunt tuntas umun maka nanti jadi hal-hal semacam ini menurut pandangan Islam maka menduakan Allah tapi menurut mereka mungkin tidak karena berbeda pandangan ini kalau dilihat dari sudut Islam makanya itu semua nanti akan ditanyakan oleh Allah oke Bapak ibu sekalian maka di surat 21 surat Al-Ambiyah di ayat 98 itu Allah menyatakan dan 99 sesungguhnya tersia Allah kamu dan apa yang kamu sembah selain Allah adalah umpan jahannam kamu pasti masuk ke dalamnya ini menurut syariat agama Islam jadi kalau ada orang mempercayai sesuatu dianggap memberikan kontribusi dalam kehidupannya itu namanya menduakan Allah benda mati dianggap bisa berkontribusi kepada dirinya itu namanya menduakan Allah bapak ibu sekalian malah disebutkan itu nanti akan dimasukkan ke dalam neraka bersama kamu menurut ayat ini contoh contoh seperti ini nah ini Tuhan diserupakan manusia cuma begitu mau disembah diletakkan di suatu tempat jatuh Tuhannya oke setelah jatuh akhirnya nah pecah ini pun juga sama ditanyakan oleh Allah nanti atau yang lain seperti ini nah seperti ini soalnya kehidupan manusia itu sama kita kita diciptakan oleh Allah ini Allah menyatakan dan tidaklah aku menciptakan jinn dan manusia jinn dan manusia jinn dan manusia kita menciptakan supaya mereka itu menyembah aku menyembah Allah menciptakan semua sama manusia beragama apapun agama islam agama hindu agama buddha agama kristen agama penghujud atau yang tidak beragama pokoknya menciptakan oleh Allah jinn juga diciptakan oleh Allah tujuannya diciptakan itu untuk menyembah Allah tapi mereka terpengaruh oleh dunia sehingga ngebal kesana ngebal kesana ada yang jejek ada yang ngebal ada yang tidak mengakui Allah ada yang menyembah Allah juga nyembah mereka nyembah yang dipercayai bahwa yang disembah itu memberikan keselamatan kepada dirinya Bapak Bapak sekalian banyak contoh-contoh yang di dunia ini yang perbuatan mereka seperti ini nantinya nantinya juga disembah oleh mereka itu itu pengaruh dunia ini padahal dulunya ketika waktu sebelum lahir tadi ayatnya tadi sebelum lahir sudah di ambil saksi oleh Allah diambil saksi untuk apa menyatakan apakah saya ini Tuhanmu bukan Tuhanmu saya bersaksi Allah engkau adalah Tuhan saya lahir begitu lahir terpengaruh oleh gemelapnya dunia lupa terhadap Allah sehingga mereka gebal macam-macam semacam ini dan punya komentar masing-masing jadi mereka mempunyai pemikiran yang apa menurutnya adalah benar menurutnya tapi menurut Allah itu menduakan nah ini kan sudah menduakan Allah Bapak dan Ibu banyak contohnya banyak contohnya kalau di Mekah dulu itu seperti ini ini benar Tawafi ini haji ini benar ketika mereka terpengaruh oleh situasi dan kondisi beda Bapak dulu seperti ini ini sudah dihancurkan oleh Rasulullah pada tahun 8 Hijriah oke nah ketika Futuhul Mekah ini orang dari Madinah datang ke Mekah itu jumlahnya 10.000 sehingga kota Mekah dapat dikuasai dan orang-orang Mekah berbondong-bondong masuk Islam akhirnya turun ayat surat An-Nasr ini ini surat An-Nasr ini surat 110 apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan kan kemenangan tahun 8 Hijriah dan kamu lihat manusia masuk agama Allah dengan berbondong-bondong kok bisa masuk agama Allah dengan berbondong-bondong nah cerita ini ketika Rasulullah datang dengan 10.000 orang dari Madinah Bapak Ibu sekalian mereka ingin melaksanakan ibadah haji tapi begitu datang 10.000 itu orang-orang Mekah ketakutan ketakutan akhirnya Rasulullah mengutus umumkan kepada mereka siapa yang berlindung di rumahnya Abu Sofyan selamat siapa yang berlindung di sekitar Kaabah selamat umumkan begitu ada utusan di apa diutus Rasulullah untuk datang mengumumkan pada mereka Abu Sofyan itu siapa Abu Sofyan itu musuh Islam waktu nikau yang membiayai perang badar itu Abu Sofyan ketuai perang itu Abu Sofyan perang Ohud juga Abu Sofyan perang Kondak itu juga Abu Sofyan musuh Islam Rasulullah mengatakan siapa yang mengumpul di rumah Abu Sofyan selamat mudah mengumpul akhirnya mengumpul Abu Sofyan mengumpul di rumah Kak Ba Omai Abu Sofyan kali Kak Ba ini tidak kalau saya Mekah ini mengumpul kan enak cara ngomong akhirnya Rasulullah bicara dulu ketika saya bahas aku ketika saya di Mekah disini kamu telah mengani ayah pengikut pengikutku kamu telah membunuh mereka termasuk pamanku jenengi Hamzah kamu itu makan hatinya Hamzah caranya mereka waduh jangan diwales aku diwales dengan perbuatan yang dulu pernah kita lakukan pada masa itu sampai Muhammad hijrah ke Madinah tapi Rasulullah ternyata tidak seperti itu maka pada hari ini Rasulullah kamu semuanya saya maafkan karena dimaafkan oleh Allah oleh Rasulullah mereka takbir Allahu Akbar Allahu Akbar mereka masuk Islam semuanya asyadu Allah ilaha ilallah wa asyadu anna Muhammad Rasulullah saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi Muhammad utusan Allah mereka itu khawatirnya dibalas omgong omgong sepuluh ewe tapi ternyata tidak dimaafkan Rasulullah mereka masuk Islam berbondong bondong termasuk Abu Sofyan pada akhirnya Abu Sofyan masuk Islam waksi yang mati dengan tombak mati pamani Rasul hamzah itu dia masuk Islam pada akhirnya cuma Rasulullah mengatakan ya silahkan kamu masuk Islam tapi saya tidak kepingin di wajahmu oleh di wajahmu aku ingat pamanku jadi sepuluh kali Rasulullah tapi aku tidak ingat wajahmu jadi yang menesel hal waksi itu maka Bapak Ibu sekalian Allah merintahkan ini karena itu ya Rasul wasabdih wasabdih bikhamdi robbika wastagfir memujilah memujilah kepada Tuhan dan istighfar terus Rasulullah akhirnya ingat terima ijj ij aluha viruku ikum wasujud ikum jadikan tiga bacaan itu untuk bacaan ruku kamu dan untuk bacaan sujud kamu sedut sebelum ini Pak Bu lek ruku nikum mung ingat subhana robb yal azim lek sujud subhana robb yal aqla setelah turun ayat ini diganti kali rasulullah karena ada perintah dari ayat pasah dikongkong gawe telun lek rokok bacaan ingat subhanakallahumma wabihamtika rabbana wabihamtika allahumma wabihamtika disitu allahumma wabihamtika bapak-bapak sekalian ini dipakai untuk rokok dan dipakai untuk sujud sampai rasulullah wafat bukan berarti terus yang gawe subhanakallahumma wabihamtika sholaitilah mboten sah gisah gak apa-apa cuma rasulullah menganjurkan menganjurkan ini gawin bacaan telu ini nganggu rukumu sampai nganggu sujudmu misalkan 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 gunakan subhanakallahumma wabihamtika ya mau ya mau ya mau cuma rasulullah mengatakan gawin telu ini subhanakallahumma wabihamtika rabbana wabihamtika allahumma firli telu dan itu dilakukan rasulullah sampai rasulullah wafat nah tinggal pilih kembali kesini ayat ini bahwa manusia itu pada dasarnya diciptakan oleh Allah itu untuk menyembah Allah tapi karena terpengaruh oleh situasi dan kondisi maka jadinya mereka itu menyembah selain Allah nah seperti ini kalau dulu waktu di Mekah ini disembah ini namanya Hubal Tuhan Hubal oke mereka menyembah nah selain Allah tapi ini semua dihancurkan pada zaman rasulullah menangkan menguasai kota Mekah ini jenisnya Fathul Mekah atau Fathul Mekah nah sekarang sudah aman Pak Bu sudah tidak ada beralah-beralah tapi ganti ganti apa yang diganti tidak ada beralah tapi Akeh wong ngakoni bawa Kak Bah itu membawa sesuatu sehingga pernah tidak sajata sajata dosok-osok di sini Kak Bah mulai tidak boleh diumbah keangkatan itu ada kepercayaan tidak benar Pak Bu tidak menyembah patung tapi mengakui bahwa debu di sana yang menemplek Kak Bah itu dianggap mempunyai kekuatan mempunyai bermanfaat pada dirinya ini yang harus dibekali makanya orang-orang berangkat haji itu saat durungi berangkat harus dikek bekal agar supaya mereka tidak salah dalam melaksanakan ibadah bekal takwa maksudnya bekal cara di sana itu tidak ada yang hebat tidak ada yang kuat yang hebat tidak ada yang hebat hanya Allah subhanahu wa ta'ala sekarang sekarang sudah dibangun jenengnya tempat lempar jumrah itu sudah dibangun lebar tempatnya jumrah itu kecil sumurnya kecil terus ada cagak itu dilempar kadang-kadang lempar itu sandal-sandal dilempar dilempar mau lempar itu ngangguni kecil-kecil tapi mereka dianggap lempar setan sehingga gerget sandal-sandal dilemparkan sampai kadang-kadang kadang-kadang lempar itu ke tanduk tangan kancanya sehingga batunya ke belakang dan atas kulah itu terlempar jatuh daerah mata ini cekwok karena mereka menganggap menglempar setan pas ke naik kulah kulah dianggap setan sehingga disini robek ini saku banter sekarang tidak sudah baik disana itu contohnya ini jatuh namanya daerah lempar jumrah itu sudah aman sudah baik sudah tidak apa itu menyakiti yang lain tidak kena apa-apa ini contohnya ini jamarot 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 dalanya masuk ke jumrah wah panjang wabuk itu bisa singmat tapi waduh sampai tungkil laku tapi tidak singhidak singhidak alhamdulillah ini yang sudah pernah kesana kemudian kemudian lemparnya ini ketika melempar jumrah nah ini sudah masuk ke gedungnya ini lip ya kenapa jenis sing lagu ini ada yang melempar dari atas ada yang melempar dari bawah nah gedungnya itu apa yang dilempar itu sekarang lebarnya seperti ini ini sehingga kalau melempar mesti kebawah celetok mana kebawah satu orang kan lempar tujuh tujuh kerikil bismillah allahu akbar bismillah allahu akbar bing bitu kok jumrah akobah bing bitu jumrah ulah bing bitu jumrah ustaw bing bitu jadi satu lemparan ini membawa batu kerikil kecil-kecil 21 kerikil kalau jumlahnya misalkan jumlahnya ada 200 ribu kali apa kerikil oke posisi orang tidak selikir nah akhirnya kalau ngelempar jumrah penak tidak sampai kenek kancane sekarang ini sudah dan ini AC padahal ruangan lepas kalau tembok ini jumrah iya besar sekarang nah bapak ibu sekalian kembali ke sana maka ketika ayat ini menyatakan kamu antumlah hawaridun kamu pasti masuk ke dalamnya bersama dengan ini yang kamu sembah kalau kamu meyakini ada Tuhan selain Allah itu mempunyai kekuatan dan kekuasaan nanti akan ditanya oleh Allah karena itu Allah mengatakan dalam firmannya di surah 21 ayat 99 andai kata berhala berhala itu Tuhan tentulah mereka tidak akan masuk neraka untuk itu Tuhan dan semuanya akan kekal di dalamnya bapak ibu sekalian maka di ayat niku di surat niku surat 22 surat 6 ayat 22 itu menyatakan bahwa Allah nanti akan bertanya tentang yang disembah kemudian di ayat 23 kemudian tidak ada fitnah bagi mereka tidak ada fitnah itu lugu ngomong kecuali mengatakan ini demi Allah ya Allah Tuhan kami tiadalah kami mempersekutukan Allah mulut belum ditutup ngomong lugu ya Allah demi Tuhan demi engkau saya tidak mempersekutukan engkau dengan sesuatu padahal waktu di dunia mempersekutukan maka itu namanya tidak ada fitnah pengakuan mereka seperti itu karena belum ditutup mulutnya Allah belum menunjukkan saksi-saksinya adan tiadalah kami mempersekutukan Allah nah setelah itu mulutnya ditutup ceret di surat yasin kan ada kalimat yang al-yawma nahtimu ala afwahihim watukallimuna aidihim watashhadu arjuluhum bimakanu yaksibun ke surat 36 ayat 65 pada waktu itu bersyak Allah nahtimu ala afwahihim tak tutup mulutmu watukallimuna aidihim singomong tangan-tanganmu watashhadu arjuluhum dan disaksikan oleh kaki-kakimu watashhadu arjuluhum bimakanu yaksibun terhadap apa yang kamu lakukan waktu di dunia itu maka bapak-bapak sekalian nah baru Allah menyatakan di surat 25 ayat 17 sampai 19 ini dan ingatlah suatu hari ketika Allah menghimpun mereka beserta apa yang mereka sembah selain Allah dikumpul jadi dikumpul 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 Allah tanya begini apakah kamu yang menyesatkan hamba-hambaku itu atau mereka sendirilah yang sesat dari jalan yang benar dikumpul 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 pilih jalan sesat para patung itu menjawab mereka yang disembah itu menjawab mahasuci engkau ya Allah tidaklah patut bagi kami mengambil selain engkau untuk jadi pelindung yang disembah ini yang disembah watu-watu ya Allah mahasuci engkau patut mengambil selain engkau jadi sembahan engkau adalah pelindung kami patung akan tetapi engkau telah memberi mereka dan bapak-bapak mereka kenikmatan hidup ini masalahnya ya Allah engkau telah memberikan kenikmatan hidup bagi mereka di dunia sampai mereka lupa mengingat engkau akhirnya nyembah selain Allah lupa mengingat engkau dan mereka adalah kaum yang binasa patung maka bapak-bapak sekalian di ayat 19 maka sesungguhnya mereka yang disembah itu telah mendustakan kamu tentang apa yang kamu katakan maka kamu tidak akan dapat menolak azab dan tidak pula menolong dirimu dan barang siapa yang diantara kamu yang berbuat zolim niscaya kami rasakan kepadanya azab yang kabiro besar nah mulutnya tidak bisa ngomong dikunci tadi dikunci di surat yasin di layar 65 tadi tak kunci mulutnya tidak bisa ngomong yang ngomong disembah berhala karena itu kita diuji oleh Allah dengan dunia ini jangan sampai Bapak Ibu sekalian dunia itu mengotori kejiwaan kita hati kita yang menyembah Allah beralih kepada menyembah dunia jangan sampai demikian Bapak Ibu sekalian mudah-mudahan pertemuan ini dibarengi daya Allah subhanahu wa ta'ala kita tutup pertemuan ini dengan bacaan Alhamdulillah Alhamdulillahi Rabbil Alamin Subhanakallahumma Wabikhamtika Asyadu Allah ilaha ila anta Astaghfirullah wa atuh bilahi kurang lebih maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah 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 Irima Alhamdulillah Uwak Alhamdulillah